Jumat 15 Oktober 2021 telah dilaksanakan acara pembukaan Jambore on the Air atau Jota Nasional ke-84 dan Jambore on the Internet atau Joti ke-42 tahun 2021. Di sanggar pramuka Kabupaten Madiun oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun Haji Hariwuryanto yang juga sebagai wakil Bupati Madiun. Kegiatan ini merupakan sebuah kepanduan digital terbesar di dunia yang dikelola oleh WOS setiap tahunnya. Jota Joti ini diikuti oleh sebanyak 200 peserta, penegak, dan pandekas Kabupaten Madiun. Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun Haji Hariwuryanto dalam amanatnya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama dengan orari lokal Madiun. Ia pun berharap semoga Jambore ini dapat mengisi kegiatan pramuka di masa pandemi serta bermanfaat bagi teman-teman pramuka dalam rangka ikut membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Pada kegiatan siang ini adalah Jambore Jota Joti, wakil Kabupaten Madiun yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai tanggal 17. Mudah-mudahan Jambore ini bisa mengisi kegiatan pramuka di masa pandemi ini dan juga bermanfaat bagi teman-teman pramuka dalam rangka ikut membantu pemerintah mengatasi pandemi ini. Kemudian juga menjadi salah satu sarana, silaturahmi yang sementara ini masih belum bisa melaksanakan secara tatap buka. Alhamdulillah forum Jota Joti ini bisa dimanfaatkan oleh Jika Adik untuk saling buka pikiran, saling informasi, tidak hanya di Kabupaten Madiun tapi di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Pesertanya apa? Untuk penegak, penggalang, dan pandega ini yang bisa mengikuti. Ini untuk pelaksananya melikatkan orari, Pak ya? Ya, kita berkerja sama dengan orari, tadi sudah kita laksanakan penandatangan pekerja sama dengan orari. Mudah-mudahan pekerja sama ini terus berlanjut, karena dalam masa pandemi ini, ini yang sangat efektif bisa kita lakukan. Apakah ada rencana pengembangannya? Ya, karena insya Allah mungkin mudah-mudahan tahun depan, ya, agar tahun depan itu kita bisa lakukan stasiun di sini, ya. Di sisi lain, Sujiarto selaku Ketua Harian Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun menjelaskan bahwa pelaksanaan Jambore tanggal 15 hingga 17 Oktober ini akan dibagi menjadi dua tempat, yakni Stanger Kuarcap Kabupaten Madiun dan Pendopo Kelurahan Bangun Sari Dolopo. Sebelum meninggalkan lokasi Jambore, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Madiun berkenan mencoba alat komunikasi handy talkie atau HT dengan peserta Jambore di kuartir ranting Dolopo. Pak camat naik sekuter, kalau ingin sehat harus tetap pakai masker, ya. Terima kasih telah menonton!